Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami disini dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri di Salsepila Putri Rahmadaniyah. Yang kedua adalah Muhammad Fajrianur. Yang ketiga ada Alfi Shahdianur. Yang keempat ada Emreski Shahdam. Disini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu program Kasir Laundry, yang akan dijelaskan oleh Alfi Shahdianur. Baik, disini saya akan menjelaskan. Disini pada menu utama aplikasi kami, terdapat tiga pilihan. Yang pertama, Laundry Kelowan, kedua Laundry Satuan, dan yang ketiga adalah menu untuk keluar. Disini kami akan memilih opsi satu. Pada menu opsi satu, sistem menampilkan lima pilihan lagi. Yang pertama adalah cuci kering, cuci lipat, setrika, cuci komplit, dan gorden. Disini sistem meminta kita untuk memasukkan pilihan mana yang akan kita ambil. Saya akan mengambil opsi satu, yaitu cuci kering. Lalu sistem meminta kepada user untuk meng-input berapa kilo cucian kita. Di sini saya akan mengambil enam kilo. Nah, sistem menampilkan harga cucian yaitu 36 ribu, dan kita disuruh meng-input total bayar kita. Di sini saya akan bayar sebesar 38 ribu. Nah, jika kita membayar lebih dari yang sistem minta, itu akan ada kembalian sebesar 2 ribu rupiah dan keterangan lunas. Nah, di sini akan saya, sistem kembali meminta kepada user untuk, apakah kita mau kembali ke menu utama atau tidak, di sini saya memilih opsi ya. Nah, kita sudah kembali ke menu utama dari aplikasi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fajiranur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau, Pak Jayanur. Di sini saya melanjutkan yang tadi dijelaskan alpi. Langsung saja ke opsi 2, laundry satuan. Di sini sistem meminta input pilihan. Saya milih di opsi 5, sepatu cat. Selanjutnya sistem meminta input jumlah yang ingin dicuci 2. Saya memasukkan inputnya 2. Setelah itu maka akan keluar harga cucian Anda dan kita disuruh input bayar. Di sini saya bayar dengan uang pas 100 ribu. Nah, maka langsung ada kembaliannya tidak ada kembalian dan keterangannya lunas. Saya milih opsi Y, kembali. Lanjut lagi masuk ke opsi 2. Seperti tadi kita diminta input pilihan, saya pilih di box bayi. Di input nomor 9. Saya masukkan 1 pitch, jumlahnya 1, input 1. Nah, di sini kita input bayarnya 100 ribu. Di situ maka akan ada tampilan uang Anda tidak cukup dan kembali masukkan me-input data pilihan Anda. Di sini langsung saya skip langsung ke menu utama kembali. Oke baik, saya akan melanjutkan menjelaskan opsi ketiga di menu utama, yaitu keluar. Jadi, sesuai dengan namanya, jika kita memilih opsi tersebut, maka kita akan keluar dari program tersebut. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Selibirnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.